Halo, good morning! Udah pada ngopi belum pagi ini? Yuk kita sarapan informasi bareng bersama aku Sharon Margaret di Narasi Pagi. Pagi ini ada kabar soal Rahel V-nya yang kabur dari karantina, lalu partai umat yang ditinggal rame-rame sama anggotanya, dan Amerika Serikat bertemu Taliban untuk yang pertama kalinya. Selain itu kita juga ada update Nobel kali ini di bidang ekonomi nih. Siapa ya pemenangnya? Dan kalian udah denger belum kalau Indonesia disebut penanganan COVID-nya terbaik se-ASEAN? Masa sih? Kita simak langsung yuk! Pemerintah bilang Indonesia jadi negara teratas diASEAN soal indeks kesembuhan COVID-19. Benarkah demikian? Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto dalam konferensi persnya Senin 11 Oktober 2021. Ia mengklaim indikator penanganan COVID-19 di Indonesia sudah baik dengan menuduki peringkat 54 dunia dan peringkat 1 ASEAN. Selain itu, ia juga membanggakan data tingkat kesembuhan di luar Jawa Bali yang rata-rata telah melebihi angka 95%. Meski patut diapresiasi, epidemiolog Griffith University, Diki Budiman, bilang indeks buatan Nikkei Asia ini tak bisa jadi patokan keberhasilan Indonesia dalam penanganan pandemi. Karena data perbaikan macam ini biasanya didapat dari daerah yang punya angka testing paling tinggi, yakni Jakarta. Tidak bisa di-generalisasi data yang perbaikan di pusat ini. Karena umumnya data-data pusat ini kontributornya adalah daerah yang paling banyak testing. Dan selain itu, harus disadari kita ini, angka cash fatality rate kita, itu jauh lebih tinggi daripada angka kematian dunia maupun angka kematian level Asia. Dan di ASEAN kita paling tinggi. Jadi, kalau bicara pengendalian satu wabah, kalau kematian tinggi berarti ada masalah di puluh sampai ke hilir. Nah, ini yang harus disadari oleh semua bahwa situasinya masih kritis. Dan kita belum kok dalam situasi level terkenalian, belum. Karena masih di community transmission, artinya sebagian atau mayoritas kasus itu tidak terdeteksi. Jadi, bagaimana menurut sebut terkenali? Masih di community transmission. Nah, ini yang harus disadari. Sehingga potensi gelombang ketiganya besar kita. Menurut rilis pemerintah, angka-angka yang relate sama COVID-19 cenderung turun. Bahkan ada wilayah yang ngeklaim tingkat kematiannya nol. Nah kan, tetap prokesnya jangan sampai lengah ya. Meskipun di daerah kalian, level PPKM-nya udah turun. Ada perpecahan di Partai Besutan Amin Rais, Partai Umat. Puluhan kadernya mengundurkan diri secara tiba-tiba. Rido Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat membenarkan ada 26 kader di jajaran pengurus DPD Depok yang mengundurkan diri dan beberapa cabang di tingkat kecamatan Bubar. Ia tak ambil pusing dan menganggap kejadian ini alamiah karena banyak kader yang punya kesibukan pribadi. Tapi ia juga tak menampik bahwa kepentingan pribadi mereka di partai tak bisa terakomodir. Sebelumnya, para pejabat di partai ini sudah mundur terlebih dahulu. Wakil Ketua Umum Agung Warisman mundur pada akhir Agustus 2021 yang kemudian disusul oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Neno Warisman yang resign di awal Oktober 2021. Setelah itu, barulah Wakil Ketua DPD Partai Umat Depok, Syarial Chan, yang mundur bersama 26 anak buahnya. Syarial menyebut DPP Partai Umat tak bisa menyelesaikan berbagai persoalan termasuk dualisme pengurusan partai di berbagai daerah. Yah, padahal partainya baru dideklarasikan April 2021 kemarin. Baru 6 bulan guys, udah gak solid. Amerika Serikat dan Taliban akhirnya mengadakan pertemuan pertama setelah Taliban berhasil menguasai Afganistan pada Agustus lalu. Kedua pihak bertemu di Doha, Qatar pada Sabtu dan Minggu kemarin untuk membicarakan hubungan mereka ke depannya. Mereka membahas soal bantuan kemanusiaan Amerika Serikat kepada rakyat Afganistan, kekhawatiran akan terorisme, jaminan evakuasi yang aman bagi penduduk Amerika Serikat dan lokal, hak asasi manusia, hingga partisipasi perempuan di semua aspek. Melansir Al-Jazeera, perwakilan Taliban juga melobi Amerika Serikat agar mencabut pembekuan aset-aset Afganistan yang telah dihentikan IMF sejak Agustus lalu. Meski menyebut diskusi berjalan jujur dan profesional, Amerika Serikat menegaskan bahwa pertemuan delegasi itu hanyalah bentuk keberlanjutan hubungan pragmatis mereka dan bukan bentuk pengakuan terhadap rezim itu. Terlepas dari permasalahan politiknya, satu harapan kami, pemerintah baru bisa memenuhi hak-hak rakyat Afganistan. Tiga ekonom berhasil menyebut hadiah Nobel 2021 di bidang ekonomi. Mereka adalah David Card, Joshua Engrist, dan Guido Imbens. David Card berhak atas setengah dari total hadiah berjumlah 10 juta kroni, alias 16,2 miliar rupiah karena kontribusi empirisnya terhadap ekonomi ketenaga kerjaan. Card telah menganalisis efek pasar tenaga kerja dari upah minimum, imigrasi, hingga pendidikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tak serta-merta menyebabkan berkurangnya lapangan kerja. Sementara Engrist dan Imbens berbagi setengahnya lagi atas temuan analisis metodologis hubungan sebab-akibat. Berbeda dengan hadiah Nobel lainnya yang mulai diberikan pada 1901, hadiah di bidang ekonomi baru muncul di tahun 1969. Dengan ini, rangkaian hadiah Nobel tahun 2021 resmi ditutup oleh kategori ekonomi. Selamat kepada para prai Nobel. Semoga di penghargaan Nobel tahun-tahun depan, semakin banyak penemuan yang bisa memberi manfaat buat banyak orang. Ada yang lagi rame nih di sosial media. Seorang selebgram disebut kabur pada hari ketiga karantina di RSDC Pademangan. Seperti kebanyakan masyarakat lainnya, Rahel Fainya seharusnya melakukan karantina selama 8 hari, selepas pulang dari Amerika Serikat. Ia disebut kabur pada hari ketiga isolasi mandiri dan malah mengunggah momen kebersamaan ulang tahun dengan teman-temannya. Juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan akan mengecek kebenaran isu ini. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan atau karantina kesehatan dan akan memberikan sanksi tegas jika memang Rahel terbukti melakukan pelanggaran. Aigo, yang kayak gini-gini mesti diusut ya, supaya kapok dan masyarakat lain gak ada yang ikut-ikutannya lonong. Nah, praktis kan? Dapet santapan 5 berita gak nyampe 10 menit. Biar kamu tetap update sama informasi terkini, narasi pagi bakal balik lagi seperti biasa besok pukul 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Eits, ingat, ada event seruni narasi playfest 30-31 Oktober mendatang. Buat kepoin info-info menarik lainnya, langsung aja capcus ke playfest.narasi.tv And don't forget to grab your tickets now. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat-sehat ya semua. Bye-bye!